Menjelang sore hari, kami menggiring bebek ke kandang untuk memanen telurnya. Tidak kami duga, rupanya kandang bebek sudah disusupi garangan dan ular sekaligus. Hanya dipagari jaring dan bilah bambu, dua binatang pemangsa bebek ini cukup mudah menembus bilik kandang. Selain garangan itu ada ular, kobra juga itu langsung berantem. Tapi ini gimana cara untuk? Biarin aja karena dia predator alami ular. Mungkin karena dia kesini kare-kare ada ular. Karena dia kesini kare-kare ada ular ini nih? Garangan salah satu hewan indikator ular. Jadi ketika ada garangan berarti disitu ada ular. Dan itu memang dia predator utama ya? Alami. Alaminya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak meng..? Terima kasih telah menonton! Namun di sini mending kita rilis atau evakuasi ke tempatnya lebih aman ya. Melepaskan garangan kembali ke alam tidak hanya memilih lokasi yang jauh dari kandang hewan ternak saja. Tetapi juga harus memperhatikan ketersediaan bangsa alaminya. Kita sudah sampai di habitatnya, kita mau lepaskan dia untuk kembali ke alamnya supaya nanti tidak mengganggu hewan-hewan ternak yang ada di sana. Oke, bye-bye garangan. Kita lepaskan saja. Satu, dua, tiga.